Steria ini sudah belasan tahun dan ini satu kasus yang menarik sekali bagaimana mereka selama belasan tahun mencoba membangun jaringan-jaringan warga di kampung dan dari berbagai ruang sosial di wilayah urbani. Di sini nanti kita akan ketemu dengan berbagai banyak sekali semacam kasus-kasus yang berkaitan dengan bagaimana ruang publik yang bergerak, lalu bagaimana keterlibatan warga dan bagaimana menciptakan satu infrastruktur sosial yang labil tapi juga menjadi uji coba bagi komunitas itu untuk membuat satu program kerja dalam kegiatan dari tradisi kampung sampai dengan eksperimentasi dalam bentuk yang modern maupun pengepore. yang mungkin harus kita perhatikan di sini adalah bahwa komunitas ini berangkat sebenarnya dari semacam atau sejenis dengan aktivitas mahasiswa awal. kembiraan di dalam sastra, dalam teater, dalam mana mereka dan biasa di kalangan mahasiswa kan keluar masuk, keluar masuk. lalu ada yang bertahan sampai dengan beberapa tahun, ada yang mungkin bertahan cuma dalam beberapa bulan lalu. Semarang menjadi basis bagi mereka tapi mereka punya jaringan belasan kota, unduhan kota yang mereka ini kan dan itu mungkin juga terbantu oleh media sosial. Nah, saya kira nanti detail-detail lainnya itu bagaimana nanti Adin ini menciptakan pengalaman dia. dan itu juga membawa teman saya enggak tahu namanya siapa mungkin kita dikenalkan oleh silahkan. silahkan perkenalkan saya Adin saya datang dengan alih badi mata terus ada gambut gambut saya lah kami dari Semarang dan aktif di Semarang dari tahun 2004 tepatnya 11 September 2004 jadi mungkin saya akan bagikan pengalaman selama 14 tahun terakhir ini di Semarang dan sebetulnya kami juga refleksi bagaimana sebetulnya modus-modus kerja kami dipertahankan dan dikembangkan di kota-kota yang sebetulnya mungkin infrastrukturnya tidak terlalu bagus gitu jadi sebetulnya meskipun Semarang termasuk salah satu kota besar di Indonesia selain Jakarta, Sulawesi, dan lain-lain tapi sebetulnya dalam medan kebudayaan Semarang enggak besar-besar cenderung sama-sama kecilnya dengan kota-kota mungkin kayak Pati, Rembang, Budus, Demak mungkin yang sebetulnya dianggap tidak terlalu banyak mengembangkan rancangan dalam arus terutama seni kontemporer di Indonesia nah dalam kondisi seperti itu bagaimana kemudian model ini kami kembangkan setelah uji coba bertahun-tahun dan kita akan lihat hasilnya tapi mungkin teman-teman akan saya share dulu bagaimana kami mulai dari sejak awal untuk membangun gambaran apa yang melandasi kami melakukan ini semua ini maaf bagi kami itu derajatnya jauh berbeda dan tidak pernah pelaku ini berapa juta saya gak tahu habis banyak karena sudah hampir 14 tahun kalau kami memproduksi ZIN jadi saya gak tahu itu kami mempertahankan itu terus kami penting untuk membuat satu catatan kami memilih format ZIN karena memiliki satu iman baru karena kalau cuma alasannya hanya onani atau alasannya hanya memuaskan duit kayaknya kami udah kelar jadi gak masuk akal aja dan saat itu juga kami mulai berpikir kalau kira-kira 10 tahun ini tidak berjalan kayaknya gak masuk akal kalau saya masih disini mulai jadi kami eksperimen membuat satu kelompok bersama saat itu namanya kan identifikan discussion satu orang kita hadirkan orang-orang kota gitu terus kita membuat platform terus kita mau banyak komunitas bentuknya mirip kamar rumah lalu juga lalu juga nah ternyata satu-satunya isu yang kemudian tidak begitu diminati oleh semua orang adalah isu kampung gitu ini kayaknya paling pentral gitu lalu kita ambil ini jadi agak kecelakaan jadi kita ambil ini kemudian kita kembangkan nah karena semua tidak bisa akhirnya karena kami yang yang punya kontak dengan yang lain ini jadi kerjaan kami karena males banget kita gak suka akhirnya kerjaan ini sendiri tentu saja dengan jaringan yang lebih dekat tapi kan ini sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu kita inginkan karena kita memilih ini karena ini kita anggap sebagai satu-satunya isu yang paling netral dengan irisan kepentingan kepentingan yang lain tapi secara kali itu akhirnya membawa berkah kami memikirkan semua metode kami dan kami masuk ke kampung dengan cara yang lebih 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 halus dan mulai merespon ke suisi kampung next nah di ini juga pertama kali kami bikin yang namanya Tengok Gustawan jadi kami bikin riset di satu situs kemudian riset itu kami kembangkan jadi data dan dan pengetahuan tentang perkotaan itu kan gak harus selalu yang diteliti oleh para researcher gitu ya tapi juga daily life itu adalah data itu sendiri nah problemnya adalah bagaimana membalikan data kepada masyarakat kami mulai menggunakan macam-macam termasuk kesenian gitu untuk menarik orang kemudian mengembangkan satu metode yang lain disinilah kemudian kami mulai membangun masyarakat basis di kampung-kampung terus dan Tengok Gustawan ini tiap tahun berubah temanya dua tahunan tahun pertama itu ngomong tentang sejarah kampung narasi-narasi kecil jadi sebenarnya kami challenge grand narration dan small narration itu kan dari dulu kan selalu ada debat itu tapi di Semana sendiri itu gak banyak sejarah itu ya sejarah sejarah PRT yang ada di kampung itu bukan sejarah nah kami ingin pertanyaan ulang sama teman-teman yang sama-sama kuliah itu kita ini gunanya apa sih sebetulnya di masyarakat terus tahun ke-2 kita ngomong soal ruang publik tahun ke-3 ngomong soal mandi dan ekonomi tahun ke-4 besok ngomong soal tibustan dan menjadi leluhunya Radim Saleh dan macam-macam itu jadi nanti tajuknya lain ini kan membantu warga untuk membuat frame apa yang dikerjakan di sana sehingga bunyi tidak hanya dalam konteks lokal tapi bukan interasional kita begitu dan mulailah tahun-tahun itu kami belajar istilah istilah ada place making ada set specific art project ada social sculpture banyak konsep-konsep itu mempengaruhkan waruan di kepala kami dan dikerjakan dan itulah yang kemudian setelah kami berhasil membuat partisi dari setiap pengetahuan ini kami bisa masuk kemana-mana pameran di korea selatan kebetulan saat itu program budak kami kata satin banyaknya dan itu tidak terelakkan karena untuk survive kami mengajarkan banyak hal nah itu terjadi sebaliknya ketika kami bertemu dengan teman-teman di majalah terbus untuk satu penergaan majalah terbus bisa bikin kelas saja tapi ini ternyata yang perlu transplansi jadi itu berhasil ini juga terjadi kegagalan lagi ketika kami menerjemahkan saat ada teman dari BKR kemudian datang terus melihat aksesornya melihat di tempat kami dan teman-teman tidak bisa menerjemahkan kebutuhan hal-hal tertentuanya di cut karena dianggap misalnya ini kelompok miskin kalau saya sempat menerjemah mobil saat ini ini kelompok miskin karena tidak ada yang punya mobil semua motor dan kita tidak kalau kita kasih mobil meskipun saat itu saya sudah ngobrol cukup intens dengan kepala apa sekretaris atau dibawahnya kepala di putih itu gantil tapi aksesornya tidak bisa karena teman-teman tidak bisa menganggung alasan mengapa kita butuh ini kalau kelompok miskin langsung dikasih mobil nanti kaget jadi gagal mobil itu gagal hanya persoalan kita tidak berhasil membuat reasoning alasan yang cukup apa kenapa kita butuh itu jadi ini simple tapi ternyata pengaruhnya besar 2000 ada ada pembelga dari Rockoveler yang berupa GM kami hei kami dari Rockoveler pengen ketemu kalian jadi ini iseng atau saya tidak tahu tapi kami follow up dan mereka memberikan kami satu skill baru berupa pemetaan mereka melihat pemetaan ini berawal dari apa yang kami kerjakan tahun 2010 tadi yang saya bilang kami mulai bikin pemetaan nah pemetaan itu berkembang dan mereka menjadi itu mereka mau kasih kita alat untuk bikin pemetaan online pencana jadi ini yang saya ingin menunjukkan bahwa pelintasan-pelintasan ini terjadi secara udarik akhirnya kita bisa masuk ke kemana-mana gitu sampai pada debat tentang wacara potas segala macem dan caranya saya tidak terlalu cakep untuk bikin proposal jadi kalau apply itu biasanya saya gagal nah saya tidak tahu selalu ada teman-teman yang tiba-tiba datang untuk apply dong ah promosoman itu gini aja lah bahasa bahasi gitu biasanya begitu saya tidak tahu ini akan bertahan sampai apa tapi setidaknya dari tahun 2013 sejak saya memutuskan keluar dari wartawan dan full time sampai sekarang kayaknya hidup masih baik-baik saja dan next 2016 saya mulai melembangkan apa yang kami lakukan di Bustaman itu kemudian kami upscale di kampung-kampung yang lain sebenarnya tidak harus kampung tapi situs ini kami di kemujian kami isunya tentang krok dan ketahanan kampung karena sekarang juga sedang ramai isu tentang ketahanan kotas segala macem gitu jadi kami mulai membaca apa sih isu kotak apa sih isu interasional apa sih isu lokal gitu jadi kami mulai perspektifnya mulai makin kemana-mana gitu dan di di kemujian ini lah kemudian kami mengunisasi satu bienal art project set spesifik art project bienal yang kami lakukan 2 tahun juga untuk menguji mempertanyakan ulang seni dan masyarakat segala macam jadi wacara-wacara itu akhirnya menjadi sangat kontekstual dengan apa yang kami kerjakan meskipun dalam konteks lokal tetapi akhirnya juga bisa masuk dalam konteks internasional karena kami juga berkontribusi dalam misalnya satu debat tertentu tentang bagaimana ketahanan masyarakat bagaimana isu air bagaimana macam-macam yang memang juga digrep oleh kepentingan-kepentingan besar next nah ini temok gustaman yang terakhir 2017 jadi kami sekarang punya temok gustaman yang sudah rutin 2 tahun sekali di kampung gustaman ada pentakalips yang kita pindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain ini terus ada juga kemudian apa program-program yang yang lain kalau saya ceritakan itu banyak banget karena kemudian kelompok kami ini setiap orang biasanya punya satu spesifikasi sendiri yang sudah saya sebutkan tadi kan kita menjadi satu orang itu bisa megang minimal satu program itu dan sekarang sel-sel itu ada di banyak kampung sekarang kita punya sekitar tiga bulas kampung yang saling terkoneksi satu dengan yang lain dan sekarang sudah mulai nggak butuh seniman juga nggak apa-apa jadi kalau misalnya dalam kondisi paling buruk sekalipun kita nggak bisa mengajak seniman atau kami sendiri cukup si bunuh teribat di sana masing-masing skill yang ada di kampung ini dengan sangat mudah dipertukarkan di antara kampung yang lain mereka kan punya rebana mereka punya kelompok baronsa mereka punya craftsmanship bikin patung orang kampung itu kan banyak jenis jenis organ yang kadang-kadang tidak muncul itu gampang banget sekarang atau kadang-kadang kalau kampung A membantu nggak bisa mungkin ya tapi kan kayaknya kita kita otakin lagi agar kita yang orang ya kita memang minta ini karena kita masuk ke kampung jadi bukan karena gagalan itu jadi selalu bisa nge-wes gitu dan ini sebenarnya embryonya dari group up Yusuf itu dari kita muter film dari kampung ke kampung itu kami lakukan dari 2011 itu tahun 2015 itu mencapai sekitar 80 titik dan penonton sekitar 2.500an yang sudah kami kumulkan dari kampus, kampung, komunitas segala macam itu nah sekarang berkembang jadi kayak begini ini kemudian menjadi satu tempat yang bisa kami membayar kemanapun jadi ini setelah tahun 2014 tahun 2014 kami terkena kasus dicat PKI karena hanya bikin acara Tanah AK dan masuk daftar pantau Gespeng Likmas dan Gespeng Likmas provinsi dan kota itu kami gak panatik lagi dengan ruang dengan historial itu sendiri dengan yang kami kontas 2008 karena sewaktu-waktu kami bisa diusir diusir dan itu terbukti 2014 akhir PRT menggalak tanda tanah warga untuk tidak memperbolehkan kami beraktifitas apapun di Jalan Tone 29 itu terjadi itu gak lebih baik itu semua rupa dan kami tidak di Semarang juga sepertinya galeri itu cuma ada satu galeri di Semarang kalau yang lain itu masih bisa dipertanyakan mereka hanya kb mereka hanya space hanya ada program kalau kita pinjem tapi mereka bukan space mereka hanya tempat saja yang bisa diserahkan space itu bisa diciptakan dimanapun kita bisa berangkat dari apa yang kita punya ya kamu macam-macam bisa kita bikin apalagi sudah punya alat kayak gini sudah punya supporting macam-macam jadi kalau ada sisa uang selalu setelah jadi kita terlalu-lalu untuk bikin saat yang begini belum jadi agak-agak susah dilakukan terus ya ini ini juga sama kami kalau ada acara-acara musik itu juga seringkali kita bentukkan ke warga ini juga nyasati kami sering mendapat tur band-band apa noise atau band-band yang susah terima dalam kepala itu itu kan sering berangkat dengan warga nah saya geser bikinnya sama ketua panitianya kalian menaruh nanti nanti itu berhasil sama masalah polisian yang berkali-kali kita nyasati kita gak mau izin itu urusan ini tulis acara jadi kami nyaris tidak pernah ngasih uang projek terakhir yang cipatnya temporary sekarang misalnya ada sejumat residensi ini dari Birbihar terus kemarin juga dari Jepang terus tahun ini juga mau ada lagi projek dengan konseriman dari Jepang ceritakan tadi yang gak laku tapi diproduksi terus ya ya jadi yang sama tahun ini kami hanya nyetak satu hanya nyetak sekali ya itu awalnya gak mau tak cetak sekarang kita udah tahu punya ruang ini berubah sekarang lah apa yang dimaui agenda kita ditaruh di belakang-belakang semua itu sering terjadi kami akalin kayak gitu sering terjadi buku yang saya kan kelirik jualan buku ini sebetulnya katalog katalog untuk acara eh katalog untuk pameran LPG nya katalog tapi kemudian kami bisa menyisipkan agenda agendanya festival-festival itu juga sama misalnya kami mengajukan festival pengetahuan akhirnya saya buka open application untuk udahlah ini ada acara mau gak kalian datang terus mau gak warga menerima tamu ngasih makan terus ngasih tempat tidur terus menanggung orang gitu mau gak gitu jadi kami gak mewajibkan tapi kalau yang datang saya bisa tiga saya bisa lima udah kita dapat sekitar 20-25 orang yang bisa ditanggung nah saya menawarkan kepada teman-teman ada tiga tawaran satu dia bisa tinggal disitu tidak apa-apa dan di dalam tidak keluar gitu jadi ini menurut saya pertemuan yang yang harus terjadi supaya ada ada cara melihat kembali lingkungan misalnya yang kedua bisa workshop bisa sopist yang ketiga penunjukan itu sendiri dan ini berjalan pertama yang saya bilang tadi festival di Jatiwayang ini sebetulnya untuk menyambungkan berikan satu-dua kompulsi kesimpulan untuk anda anda bisa melihat dari berbagai bagaimana membangun satu komunitas dan jaringannya dan bagaimana mereka membuat tahapan-tahapan itu saya secara ini kan sering begini pertanyaan saya sejak lama itu kalau saya bertemu dengan para aktivis atau lebih oke sampai ketemu tiga empat tahun yang akan datang saya bertemu dengan aktor saya bertemu dengan aktor saya berkata saya berkata saya akan bertemu dua tiga tahun yang akan datang karena pertanyaan semacam itu karena hampir banyak daya tahan daya tahan di Indonesia begitu banyak sekali yang dan mereka dipaksa oleh satu lingkungan sosial yang kadang-kadang tidak memungkinkan atau mereka memang menyerah terhadap persoalan-persoalan Anda bayangkan ini maaf ya saya ingin tambahkan saya punya sahabat dekat sekali kami berbagi makanan segala macam pada waktu dia miskin wah bukan lain aktifnya sekarang dia punya rumah yang mewah sekali dua dan tidak ada aktivitas itu mengherankan dulu pada waktu miskin tahun delapan Tuhan dia selalu punya gagas dia yang malah sering Halim yuk kita bikin ini Halim yuk kita bikin ini Halim kamu coba tuliskan ini saya menuliskan saya selalu makanya bilang saya tidak punya ide saya itu hanya mengambil memungut atau mendengarkan gagasan-gagasan kita bikin pameran keliling di pasar di alun-alun di pelan katakanlah ada gedung ada plaza kita bikin kita bikin acara sastra dari rumah ke rumah dan teman saya bertahun-tahun dengan dan anehnya ketika sekarang dia ini kan dia tidak ya mungkin itu keputusan secara besar tapi ini satu-satu yang jadi menurut saya ada tahapan-tahapan yang dimana berkaitan dengan daya paham dan saya yakin bahwa bukan kalau orang mundur dari saat pergiatan itu bukan mungkin ada pilihan lain bagaimana dia dia memutuskan jadi ada kondisi dari masalah psikologis sampai dengan masalah sosial yang begitu kompleks saya malah kalau misalkan diajak seru membuat festival diberi waktu satu-dua minggu saya menyerah tapi kalau ada orang yang mengajak merencanakan sebuah acara misalkan setahun dua tahun saya lebih tertarik sampai dengan tiga tahun karena saya bisa belajar kalau saya misalkan cuma satu-dua minggu seperti kemarin saya diundang ke Makassar selama satu minggu untuk melihat saya terserang melawas saya capek betul dengan situasi yang saya tidak memahaminya nah singkat kata adanya ini apa yang disampaikan oleh adanya ini salah satu yang paling penting adalah gaya pahami dan bagaimana dia mencoba melakukan apa semacam dari satu bagasan kegegasan lain daun ulang segala macam segala macam dan bagaimana yang terpenting itu adalah menciptakan infrastruktur sosial yang belum tentu jadi tapi terus dicobain baik saya kira mungkin teman-teman bisa langsung aja dari MTS jadi pertama-tama secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Halim sebagai dosen pengampu maka kuliah seni dan komunitas karena dari kelas ini kita jadi bisa kenal Mas Adin dan teman-teman setuju kan setuju kan ketatangan Google kalau dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Adin itu luar biasa kalau perlu diangkatkan nih jempol empat jempol buat Mas Adin ya ya pertama dari apa kegigihannya gitu kan terus yang saya tangkap dari sini sebenarnya modal utamanya itu kan semangat ya kan jadi next kalau mungkin project akan datang mentalnya yang sudah harus lebih dipersiarkan untuk menjadi orang kaya yang seperti tadi Pak Halim bilang bahwa ketika posisinya masih seperti ini semangatnya masih banyak untuk berkreativitas tapi ketika nanti sudah punya mobil mewah rumah mewah jadi jadi nurun kreativitasnya itu agak berbahaya nah dari sekian banyak project yang udah pernah digarap sama Mas Adin dalam histeria ini kan pasti ada satu project yang mungkin punya tingkat kesulitan yang tinggi ya tapi menghasilkan apa namanya efeknya itu bagus gitu loh atau mungkin itu boleh dinyatakan sebagai project yang sempurna lah dalam penggarapannya nah yang aku mau tahu itu kira-kira dari sekian banyak projectnya itu mana yang paling sulit untuk merealisasikannya dan kendalanya apa-apa aja dan bagaimana mengatasi kendala tersebut ketika histeria ini mulai menunjukkan itu kan tidak sampai tahun 2009-2010 yang disampaikan tadi itu kan itu naik turunnya itu begitu begitu luar biasa gitu tampangannya kalau misalkan saya saya berikan satu bacaan yang saya apa ya saya simpulkan bahwa di histeria ini adalah orang-orang yang totalitasnya itu tinggi kalau saya lihatnya itu seperti itu sehingga histeria ini bisa bertahan hingga 14 tahun lamanya sedangkan komunitas-komunitas yang lain kan kebanyakan yang memang mereka mengejar dari segi materi atau uang itu yang saya lihat mungkin dari Mas Adin sendiri ini ada sedikit gambaran kan tips-tips awal karena kan kalau misalkan kita membangun sebuah komunitas tantangan yang paling berat itu kan di awal mempertahankan apa yang sudah kita pilih itu itu yang ada pilihan dari Mas Adin sendiri mempertahankan itu bagaimana selain dari orang-orang yang memang punya totalitas itu totalitas untuk bertahan yang pertama terus yang kedua pertanyaan saya sendiri dari pengelolaan Mas saya ingin meminta gambaran sedikit dari Mas bagaimana pengelolaan manajemennya dari histeria ini terima kasih sudah ke studi kasusnya Mas kan mengambil ini apa namanya untuk kegiatan Mas itu di kampung ya kan beberapa eventnya di kampung yang ingin saya tahu itu kendala Masnya sendiri ketika menjalankan event di kampung itu seperti apa sih masalah-masalah apa yang dihadapi kemudian bagaimana Mas menikapi atau memecahkan masalah yang seperti itu karena kalau menurut saya itu juga berkaitan dengan ruang publik yang kata Pak Halim katakan itu kalau di desa itu kan ada memang struktur-struktur mungkin dari surat perizinannya atau ya pokoknya kendalaan kursialah yang penting di desa itu sendiri yang gimana Mas bisa menyelesaikannya itu soal satu soal mental sama ini Mas nyambung sama pertanyaan berikutnya orang raya totalitas hati dan gambaran mental raya segala macam saya ingat teman 2008 itu ketemu teman di festival mata air dia bilang kalau kita melakukan sesuatu hal kemudian kita meninggalkan ini kalau kita sukai sebetulnya yang paling kehilangan itu kita gitu bukan orang lain orang lain selain cuma kayak wah saya kayak kasihan padahal harusnya Allah basah-basih yang kehilangannya kita orang ini yang paling merasa memiliki kan meskipun mungkin orang lain juga merasa memiliki tetapi sebetulnya yang paling kehilangan itu yang kita sendiri itu susah di tolak nah ketika saya juga ingat meskipun sekarang orang lain juga berhenti gitu jadi ya sudah lah tapi itulah dikotensi dan kemudian ingat dan menjadikan kami seperti ini termasuk Ita Rufy yang dulu bilang pas awal-awal dia gak bisa punya apa-apa dari situ tapi dia sudah memutuskan untuk menjadi seniman bagaimana caranya dia akan tetap bertahan menisahkan waktu dan uang untuk mengerjakan karena itu pilihan bahwa itu semua bisa dikontifikasi ya bisa bisa caranya harus dicari tapi pada prinsipnya adalah itu memang kecintaan kita itu memang rasa apa ya yang membuat kita mungkin nyaman atau berguna atau bermanfaat atau bahwa sadar kita tapi itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita dulu dan sekarang memang dulu ya sama sampai tahun ke-7-8 itu ya masih kayak ah saya itu itu bentuk-bentuk yang lain modal-modal yang lain modal sosial modal politik modal segala macam semakin semakin lebar semakin luar biasa kekuatan jaringannya justru kalau ditinggalkan saya kira malah rugi jadi saya nggak tahu kalau misalnya lebih kaya tapi ini keadaan yang kami hadapi hari ini tuh jauh-jauh lebih baik karena kami punya ruang sendiri punya alat sendiri punya jaringan sendiri punya media sendiri yang semua itu nggak ada urusan dengan Semarang mau ngapain gitu dan kalau temen-temen baca suicide-nya Durheb itu yang dia bilang dalam satu budaya itu jumlah bunuh dirinya sekian itu itu tes itu memang terlibat banyak orang tetapi dalam beberapa juga masih bisa kita belajar banyak jadi bukan bunuh diri itu menurut Durheb itu bukan kondisi psikologis itu fakta sosial itu adalah satu daya bumi luar biasa kalau misalnya kita nggak hati-hati mau naik diinjak nggak nggak disokong itu agensi kemudian bertanya dengan memproblematisasi dengan struktur kan begitu terus bahwa struktur menciptakan agen-agen ini tetapi agen ini juga kemudian begitu terus dalam prosesnya itu itu yang terjadi di Semarang jadi tantangannya adalah yang menarik yang menarik di kota-kota yang kita sering gagal itu menarik kita nggak pernah takut untuk gagal justru kalau berhasil hati-hati jadi kalau kita bluffing sesumbar kita uang gak aruan gak apa-apa kita ini tumbuh dalam satu tradisi yang orangnya sering gagal jadi eksperimen itu ngenteng aja bikin apapun kalau besok gagal gak apa-apa lain juga gagal banyak mereka gak mau kok jadi kalau disini agak-agak stress ya karena banyak berhasil kalau begitu berhasil justru kalau dalam kondisi berhasil bahaya karena strukturnya membuat kita harusnya mati dan dalam kondisi kita survive tantangannya pasti berbeda dibanding generasi yang tidak pernah mengalami fase ini gitu dan kalau ini sudah jadi pilihan yaudah ini pilihan pilihan yang akhirnya yaudah karena saya memutuskan menjadi dalam tanda kutip seniman dalam bidang keginian ya saya harus mengisahkan waktu uang-uang untuk begini kalau sepakat gitu ya tapi menarik akal hal ini saya mau ngakir abdul 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 malik ini dulu itu kalau dia dapat release disebar sama jaringan aktivitasnya itu nyebar release dia ngga punya kegiatan awalnya saya gak tahu terus kemudian dia masuk ke Orkesternian jahat timur atau surabaya terus kemudian dia merasa semua orang harus lewat tapi bagaimana yang muncul itu apa narik terus ditirinya oleh jaban jaban itu ngebar foster- foster ke semua orang Aktivitasnya gak ada Aktivitasnya itu hanya itu Tapi itu kan menarik Bagaimana kita membuat Orang membaca kita Itu penting Nah itu bisa dilakukan dengan banyak cara Ada cara-cara yang gak kotor Ada yang mengalami polemik Ada cara-cara yang lebih nice Macam-macam caranya Nah itu kan Konsistensi itu kan diukur dari situ Terus Kesulitan yang tinggi Jadi selalu Dengan kemijen Dengan nongkosarit itu problemnya beda semua Jadi setiap Masuk kesana Aktornya beda, problemnya beda Pendekannya selalu beda Orang-orang yang dilupatkan juga selalu berbeda Dan kami juga gak Keberatan Bikin cabut Nanti dicek ulang Sekian tahun misalnya Jadi kalau sudah siap masuk jaringan Kita masuk ke dalam jaringan Di intervensi Ubar, oh gak apa-apa Besok dicoba lagi Gak kita itu intervensi Ubar, ada yang kita itu Kami sangat berhati-hati Gimana gitu Karena waktu bukan sangat sensitif Nah itu aja bubar Akhirnya kita Sudah, kita ada intervensi Kita ikutan lain Kalau ini bubar, kita akan eksperimen Jadi gak ada beban Besok gagal Ini eksperimen terus Kadang berhasil Dan ada yang gagal Ada yang gagal juga Di tubuh itu project pertama kali Udah gak jalan Faktornya ganti semua Bubar sebenarnya Di PT WSAN sempet kita bubar juga Ada-ada persoalan uang juga Saat itu Ubar masuk Kemudian kita gak bisa Bantu-balik dikontrolnya Mereka main sendiri Di dalam konflik Bubar Kita hati-hati tetap bubar Ya jadi kita Interfeksi aja sekarang Kalau bubar ya Kita berarti berkontribusi Terhadap bubarnya itu Gak amai Kita coba lagi Yang perlu di Dikuatkan adalah Daya tahan untuk bertemu lagi Jadi setelah konflik Ya jangan gitu-gitu lama Masuk lagi lagi kapan Oh agak negal nih Kayaknya udah gak mulai segal nih Oh mau penebaran Bapak aja gitu Jadi Kalau gak kapok Saya pikir akan selalu Menyakannya Dinamis ya Satu orang saja Bisa berubah setelah berikutnya Apalagi kalau lagi aktor Itu yang lainnya Bingung lah Orang gak ngapa-ngapain Bingung Karena bayangan dia Bekerja adalah bekerja Ngomong misalnya FGD misalnya Gak yang ngomkrol Kemarin ada Ada kecelakaan apa Masa kewalat ya Terus Bayar Terus masih bisa dimaki-maki Kalau mau lawan Kualat enak ya Dulu Bener jadi anggota Kalau dia bisa Menanggung Biaya acara Atas nama istrinya Pake wangnya sendiri Sekarang gak seketat itu Sebelum begitu Itu Beberapa temen yang awal-awal Kalami itu tuh Sampai minta orang tuanya Langutan Puluhan 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 juta terjadi Wah ini udah bener nih Kayaknya nih Mau habis Mau mati nih anak nih Sudah bener tuh Masuk sebagai tim Dan nyatanya dia bertahan Sekarang Sekarang gak sekeras itu sih Tapi Tapi Begitu Dan Makanya saya Sekarang punya banyak eksperimen Organisasi baru Yang saya Tahu Ini gak bener-bener amat Terus kita mau eksperimen Yang sesuai kaedah-kaedah Itulah ya Semara kreatif konsolusium itu Kami Bayangkan Eksperimen kami Untuk bikin lembaga yang lebih Agredible Atau lebih Lebih Secara ini Management itu Lebih oke Kami tahu itu Dan Kami memilih untuk Ya enggak Ya begini ini cara kami Kalau ada uang Kita bagi Kalau gak ada uang Kita kasih tahu saja uang Gak ada gimana mau gak Jadi itu yang paling useful Terus Sangat ini Sangat cair Jadi kadang dia Kalau dia tertarik Dia akan bertahan lebih lama Kadang-kadang kita tunjuk aja Gitu Kamu dipercaya sebagai apa Jadi sistemnya itu Kalau misalnya ada yang Pengen gabung Gabung aja Kalau ada Kadang-kadang ada open recruitment Selama kuliah Berdiskusi mengenai Figur Komunitas Dan ruang publik Nampaknya Dalam kasusnya Mas Adin ini Kekuatan Histeria Dengan Menggerakkan Komunitasnya Ini di figur 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 Mas Adin ini Sangat kuat Gitu Nah Saya mau bertanya Kira-kira Nah Ini gak ngalup ya Mas Kalau Mas Adin ini gak ada Histeria masih berdiri gak Ya Share lebih dalam Bagaimana Figur Mas Adin ini Bisa menjadi kekuatan yang Begitu kuat Untuk Menjadi penggerak utama Di Histeria Dalam segala Sukat buka dan hambatannya Nah Bisa diceritakan latar belakangnya Kok bisa Cinta Atau beriman Pada kesenian Beriman Tadi ya Dengan Senian Budaya Latar belakangnya Bagaimana Apa yang bentuk Itu Terus bagaimana Dukungan keluarga Sekarang ini sudah berkeluarga Atau belum Oh Belum Oh Belum Nah itu Dukungannya bagaimana Karena itu Sesuatu yang penting Jika Banyak pilih ya Baru Bagaimana Masih Masih Bagaimana 14 tahun 14 tahun 14 tahun Tetap Minyak Visiapa Ya Terima kasih atas kesempatan ini diberikan Pertama saya sangat terima kasih sekali karena saya bisa hadir di tempat ini Karena saya bukan dari jurusan Saya dari penciptaan Tadi sudah diberi banyak penjelasan mengenai Bagaimana sebuah komunitas itu bergerak terutama di perkotaan Yang menjadi pertanyaan saya di sini Di tempat saya di Momerik, di Flores itu Banyak sekali komunitas seni Tetapi lebih banyak bergerak di daerah perkotaan Artinya saya mempunyai suatu persepsi Saya ingin kemudian di suatu kesempatan Saya ingin membangun sebuah komunitas Tapi komunitas saya itu bergerak di desa sendiri Artinya bagaimana sebuah komunitas itu membangun karakter suatu masyarakat Desa sendiri Kemudian memberi kontribusi bagi masyarakat sendiri Terutama dalam perspektif seni sendiri Kira-kira bagaimana komunitas ini akan dibangun Artinya dalam arti komunitas itu bergerak dan lahir dari desa itu sendiri Artinya tidak perlu harus ada komunitas dari luar Lalu kemudian terjun untuk menanggap isu isu dari desa tertentu Untuk membangun persepsi tentang seni sendiri terhadap masyarakat Atau kebudayaan lokal masyarakat itu sendiri Bagaimana sebuah komunitas seni itu dapat dikembangkan di sebuah desa Terima kasih Pak Firman, tadi mengenai visi besarnya mas Karena itu kan yang mendorong Kami sekarang menganggap regenerasi itu tidak istriah Kemudian melahirkan komunitas-komunitas Atau kami melahirkan individu-individu baru Kami sudah beyond itu Regenerasi itu bahkan Kalau ada kelompok yang merasa kami terlalu menghegemoni di kota Semarang Melawan kami misalnya Atau mengkritisi terhadap kami Dia bisa muncul sebagai kelompok yang established Atau juga berlangsung cukup lama Itu regenerasi Jadi bisa menginspirasi Atau menginspirasi itu bisa menyebutkan kelompok yang serupa Atau melawan Itu kami menganggapnya regenerasi Jadi itu definisi regenerasi itu berbeda Dari yang kami masuk Jadi kalau misalnya dibawa mati oleh anggotanya Tidak masalah Tentu harapannya enggak Tapi kami menyikapnya enteng Enggak yang kayak Wah enggak ada orang yang Enggak Oh ada orang yaudah kita kerjain Oh enggak ada orang yaudah Enggak ada orang yaudah Enggak apa-apa Ya kita tahu lah Regenerasi itu memang ada nama-nama lain Tapi Regenerasi itu sudah mentok Kayaknya itu Teater mandiri ya begitu itu Kemudian tepuk karya ya begitu itu Meskipun ada nama-nama lain Tapi Mas itu enggak masalah Contoh-contoh sebelumnya Menunjukkan seperti itu Artinya Dalam kondisi itu Enggak apa-apa Tapi dalam kondisi yang lain Misalnya LBH bisa berregenerasi segala macam Itu Bagus gitu Itu juga ingin gitu Atau seperti yang sekarang Belum mulai berusaha kayak gitu Enggak apa-apa gitu Jadi enteng gitu mas Menganggapnya jadi enggak kayak Enggak bikin frustasi Tentu kita menciptakan sistem Supaya orang-orang Bidangnya banyak Kalau dia mungkin muncul di situ Dalam satu bidang itu Tentu saya tidak bisa nge-cribe Saya enggak bisa video Kalau ada orang yang bisa video canggih Tentu dia akan muncul Di bidang itu Saya enggak bisa mengumumurasi film misalnya Kalau dia serius Dan kanan-kanan itu Enggak menciptakan Karena anak-anak yang dianggap Tidak kecakap Atau segala macam Kita ada orang menjadi ketua panik Tentu dia Wah yang kita kumpuli rame-rame Karena dia enggak capat Tapi kan pada saat dia muncul Kita support habis-habisan Kita tutup kekurangannya Ada orang-orang masuk Kalau wawancara Kita push supaya dia muncul Setelah bersalahnya adalah Ketika orang dimunculkan itu Ada dua hal Ini dikasih tanggung jawab Atau ini dikerjain gitu kan Dia merasa dikerjain Ya dia akan merasa rugi Wah saya dia eksploitasi habis-habisan Padahal kalau dia menganggap tanggung jawab Dia akan mendapatkan kuat Banyak banget yang bisa digabat dari kami Nah kadang-kadang orang mentah disitu Kita kasih kesempatan Dan itu terbuka satu-buka kali loh Kita plot satu orang Untuk benar kamu yang pegang ini Ya saya enggak bisa Justru kamu enggak bisa Saya salah Ya kamu harus salah Karena kamu orang baru Kalau kamu langsung benar Dimana Jadi kami mengizinkan kesalahan itu Ya kemudian kita perbalik bareng-bareng Itu yang mungkin orang dari luar Enggak lihat Karena mungkin Yang dilihat hanya Kebetulan saya Karena emang Ya gimana Susah menolak Menolak Saya enggak muncul Karena emang Yang paling rajin berkeliling Misalnya Itu emang saya Dan itu belasan tahun Tentu kalau teman-teman lain Yang melakukan hal yang sama Saya pikir Ini akan potensi untuk Orangnya akan muncul dengan cara Dengan cara yang saya tidak bisa Tentu saja Musi kami membangun jaringan Tapi kalau enggak ada yang meneruskan Ya susah Ada juga Zin bikin Tapi saya juga koneksi zin Ada sekitar 500an zin terbitan-terbitan Yang saya kelilingi ke beberapa kota Dan saya sudah cukup Udah ini jalan Pintu masuknya ada Ada yang meneruskan Terima kasih telah menonton!